I'll be alive, flying tonight. I won't live. Tell me, I hate you, 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 I hate you. Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Membahas mengenai sosok Ayu Ting Ting seolah tak pernah ada habisnya. Apalagi mengenai kehidupan asmaranya, Ayu Ting Ting harus menelan pil pahit gagal berumah tangga dan gagal menikah. Seperti yang diketahui di awal tahun ini, Ayu Ting Ting berencana untuk menikah dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Saat itu persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sudah nyaris selesai. Namun pada detik-detik terakhir, biduan asal Depok itu membatalkan pernikahannya. Sejak pernikahannya batal, Ayu Ting Ting enggan terbukan atas apa yang menjadi penyebabnya. Hingga belum lama ini seorang kru TV membongkar penyebab batalnya pernikahan Ibunda Bilkis itu. Waktu Bu Ayu putus sama mantan. Biasanya gara-gara apa sih? Tanya Kiki Saputri seperti yang dikutip dari Youtube Trans 7. Kalau saya sih sebenarnya sepele. Jawab Ayu. Mendadak seorang kru TV berteriak dari belakang. Mahar, teriak kru TV acara tersebut yang justru membuat Ibunda Bilkis itu meradang. Wah gua gak terima. Lu jangan kemakan sama haters ya. Gua emosi nih dibilang gitu. Tegas Ayu Ting Ting. Lebih lanjut. Ayu Ting Ting menjelaskan alasan sebenarnya memilih mengakhiri hubungannya dengan Adit Jayusman. Kalau saya kemarin putus karena ketidakcocokan saja. Untung ketahuan. Kalau gak abis saya. Jelas Ayu. Meradang saat disindir soal mahar. Ayu Ting Ting justru terang-terangan meminta mahar yang sangat banyak pada Ivan Gunawan. Lewat sebuah podcast yang tayang. Ayu mengakui syarat 5 miliar rupiah yang diucap saat live di TV memang disengaja. Namun. Hal itu justru ditanggapi serius oleh Ivan Gunawan. Dari 5 miliar rupiah. Gua turunin karena kasihan lihat muka dia igun, melas. Kata Ayu. Jangan segitulah. Yuk, turunin lagi. Kata dia. Lu bayangin ya harga diri gua udah kayak harga apartemen. Imbunya tertawa puas. Meski menurunkan nominal 5 miliar rupiah. Ternyata syarat yang diberikan Ayu dinilai semakin gila. Gua bilang yaudah kalau lu gak ada 5 miliar rupiah. Turunin jadi 3 rupiah em. Tapi itu cuma seserahan doang. Dari situ. Semua harta lu. Lu balik nama dulu jadi nama gue. Ujar Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menirukan ucapan Ivan Gunawan yang pasrah saat mendengar permintaannya. Kata dia. Lu mending bunuh gue deh. Yuk. Matiin gue sekarang juga. Jelas Ayu mengulang pengakuan Ivan Gunawan. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.